Sebanyak 96 ruangan kelas sekolah negeri tinggat SD hingga SMP di Kabupaten Tangerang mengalami rusak parah. Salah satunya, ruang kelas pada Sekolah Dasar Negeri, SDN, 1 Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang mengalami rusak berat sejak 4 tahun 2019 silam. Terlihat, atap ruangan kelas SDN tersebut sudah bolong dan tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar-mengajar. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana mengatakan pihaknya sudah mengusulkan perencanaan atau perbaikan terhadap ruangan-ruangan sekolah yang rusak. Di Kabupaten Tangerang ini ada sebanyak 96 ruang kelas yang rusak parah, bukan 96 sekolah ya, kata Dadan, Senin, 12 Agustus 2024. Dadan menjelaskan, mayoritas ruang kelas yang mengalami kerusakan yakni di bagian atap. Mengingat, konstruksi bangunan memang sudah lama. Mayoritas rusaknya di bagian atap karena masih bangunan lama dan masih menggunakan kayu. Nanti akan dilakukan permajaan menggunakan bajaringan atau besi agar bangunannya lebih tahan lama, ungkapnya. Lanjut Dadan, untuk melakukan permajaan ini pihaknya sudah memberikan usulan kepada pemerintah Kabupaten Tangerang. Sudah diusulkan dan kami, disdik, berikan jumlahnya yaitu 96 ruangan. Namun, untuk anggarannya belum diketahui, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!